bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah nahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa natubu ilayni wa na'udu billahi min syuruh bihafusina wa min sayyidahi a'malina mayyahdimillahu kalamudillalah wabarakatuhu wa mayyidulil kalahadiyalah ashadu ala ilaha ilallah wa adhanullah syarikalah wa ashadu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu salamatullahi wa salamuhu alim ya imbaladzina amutakullaha haqqa qutafihi wala damukum illa wa antum muslimun ya imbaladzina amutakullaha wa uluu kawlaan sadeida yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhuluh lakum wa mayyidulilala wa rasuluhu faqafazal fawza na'udhimah amma abadhu fa'in aslokal hadithi bidamullah wa khairul haditha di muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shaham al-humuri muhdadatuhara fa'inna kulla muhdadat bidha wa kulla bidhaa dholala wa kulla dholala dholala dhinnah allahumma ala ilmalana illa ma'alimtana innaka antal alimul hakim allahumma rzukna ilman nafiyan wa rizqan bayiban wa amalan takubbalan allahumma alimna ma yanfaruna wa zidna ilman rabhi shahri sadri wa yasir di amri wa huludada bin lisan yafadhu qawli rabhi zidna ilman wa zidna pa'amah ikhwanibillahi rahimani wa rahimahumullah bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah uji dan syukur kembali kita banyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'man yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua diantara ni'man yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua dan itu adalah merupakan ni'man yang paling besar yaitu ni'manul himan ni'manul islam ini adalah merupakan sebuah ni'man yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita tidak memilih untuk kita menjadi seorang yang islam kita tidak memilih untuk kita menjadi orang yang iman tapi kita harusnya selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dari seorang wanita muslimah kita dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari lahir seorang ibu yang muslimah sehingga kita pun terakhir sudah dalam keadaan islam kita sudah terakhir dalam keadaan kita berada di agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang hak ini oleh karena itu maka sepatutnya bagi soal Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ni'mat kepada kalian semua ni'mat apa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang ketunjuk kepada kita untuk kita selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingkuntun sadikin jika benar-benar kalian betul-betul jujur di dalam syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengingat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ala yang beriman ini adalah merupakan kunci pertama untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena banyak orang mereka mengatap bahwasannya kebahagiaan ini adalah merupakan kebahagiaan rata banyak orang ketika mengatap bahwasannya kebahagiaan itu adalah merupakan kebahagiaan ketika dia punya rumah yang mewah punya mobil yang bagus punya kesehatan dan lain sebagainya ada orang yang mungkin bahagia ketika mereka mempunyai anak dan isteri tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah merupakan kepada kita semua bahwasannya kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika kebahagiaan itu adalah merupakan kebahagiaan dibangun diatas iman ketika seseorang mempunyai keimanan itulah hakikat dari sebuah kebahagiaan makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kata Allah subhanahu wa ta'ala berapa siapa yang dia beramal soleh dari laki-laki maupun dari perempuan dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa jenis Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan dia akan memberikan kehidupan kehidupan pada dirinya dan nanti di akhirat orang-orang yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan bagi apa yang mereka telah lakukan bahkan ah salamah lebih baik dari apa yang kita kita kerjakan ini adalah merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mereka beriman diberikan kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia ketika mereka di dunia dan mereka akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang sangat besar ketika mereka berada di akhirat ini adalah yang merupakan keutamaan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi bapak-bapak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata iman itu bukan hanya sekedar taman iman itu bukan hanya sekedar aman-aman dan ini adalah yang merupakan akidah ahlusun dan jamah iman itu butuh diproses iman itu butuh ditumpuhkan iman itu butuh untuk kita kejar dan kita kerjakan setiap waktu supaya seseorang mempunyai iman maka seseorang itu harus diproses iman di dalam hatinya Abu Bakar wa ta'ala tidak menjadi seorang Abu Bakar dengan begitu saja tidak akan tetapi Abu Bakar menjadi seorang Abu Bakar karena diproses oleh Rasulullah s.w. dan para sahabat mereka itu bukan langsung mempunyai iman yang sangat besar bahkan Allah mengatakan iman para sahabat itu kalujibah imannya para sahabat itu seperti hanya burung yang betul-betul kokoh yang tidak akan tidak akan memuturunkan keimanan tersebut fitnah tetapi keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar oleh para sahabat itu adalah keimanan yang betul-betul diproses oleh Rasulullah s.w. dan kita sudah harusnya mengetahui bagaimana proses yang dijalankan oleh Rasulullah s.w. yang dijalankan oleh Rasulullah s.w. s.w. kepada para sahabat itu butuh proses yang sangat panjang bukan sehari dua hari bukan satu bulan dua bulan tapi bertahun-tahun diproses oleh Rasulullah s.w. keimanan para sahabat dari awal Rasulullah s.w. diturunkan ayat oleh Allah s.w. itu adalah merupakan awal dari sebuah proses keimanan dan itu membutuhkan waktu waktu yang sangat dan itu pun selalu kumpul dengan Rasulullah s.w. setiap hari mendapatkan kejangan dari Rasulullah s.w. setiap hari melihat langsung Rasulullah s.w. inilah proses keimanan bahkan dikatakan oleh Ibn Mas'ud r.a bagaimana proses keimanan yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mereka mendapatkan keimanan mereka mengatakan dikatakan oleh Ibn Mas'ud proses keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah s.w. kata Ibn Mas'ud s.w. kami itu dahulu belajar berlaku kepada Rasulullah s.w. kami itu dahulu gak pernah melewati 10 ayat kami itu gak pernah melewati 10 ayat sampai kapan? sampai betul-betul kami memahami maknanya kami betul-betul memahami maknanya dan kami telah mengamalkan apa yang terkandung di dalam di dalam hal-hal tersebut para sahabat itu yang dilakukan lahir hijau tidak melewati kalau sudah 10 berhenti dipahami gak ayat tersebut? kalau sudah dipahami maka diamalkan kalau sudah diamalkan maka baru mereka menambah ayat yang lain ini proses yang sangat panjang setiap harinya belajar kepada Rasulullah s.w. setiap harinya melihat perbuatan Rasulullah s.w. makanya bahiran bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah s.w. kenapa ini para sahabat begitu karena ayat syafiyahnya turun ayat kauliyahnya dilihat oleh Rasulullah s.w. dilihat oleh para sahabat ayat syafiyahnya turun mereka membaca Allah dan ayat kauliyahnya bentuk dari aplikasi dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu langsung mereka lihat pada Rasulullah s.w. sehingga mereka betul-betul bukan hanya ilmu yakin bukan hanya sekedar ilmu yakin banyak yang kita tingkatan ilmunya itu baru ilmu yakin tapi belum apa belum ilmu yakin belum kita melihat dengan ilmu kita sehingga betul-betul memastikan seperti halnya bapak-bapak kalau seandainya dikatakan pak bakso di sana enak dimana itu di persimpangan apa Tugu Asam semuanya oh iya ternyata apa antum hanya mendengar bahwa saja bakso di sana enak ini namanya apa ilmu yakin antum hanya sekedar mendengar dan kebanyakan dari kita itu baru sampai ilmu yakin kita baru hanya sekedar mendengarkan mendengarkan ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan ilmu yang datang dari Rasulullah s.a.w. belum betul-betul melihat air yakin melihat apa janji Allah subhanahu wa ta'ala itu ditepati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi para sahabat melihat langsung dengan mata terhancang ini ini yang dilihat oleh para sahabat sehingga keyakinan mereka ilmu mereka menjadi apa menjadi hak buli yakin setelah ilmu yakin mereka melihat air maka keyakinan mereka menjadi hak buli yakin betul-betul yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika para sahabat mereka berperang di peperangan khodak peperangan khodak itu terjadi pada tahun kelima hijriya disitu para sahabat betul-betul dalam keadaan kacakli betul-betul dalam keadaan susah makan saja sulit tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka dalam keadaan sulit mereka harus membuat panik dalam keadaan apa dalam keadaan haus apa yang mereka ucapkan salam ma'ah Allah wa rasul mereka mengatakan suku jujur Allah subhanahu wa ta'ala terhadap janjinya dan rasulnya juga jujur padahal mereka dalam keadaan lapar dikepul oleh musuh hati mereka bahagia hati mereka tenang kenapa karena mereka sudah betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati mereka betul-betul melihat janji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kita mempelajari kita mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apa kita hanya sekedar mendengarkan lewat telinga kita kalau kita hanya sekedar melihat dari telinga kita maka apa maka kita akan biasa-biasa saja tetapi kalau kita tambah dengan ayat-ayat dengan kejadian yang ada setiap hari pada diri kita kita masukkan data tentang Allah subhanahu wa ta'ala kita masukkan setiap harinya ayat-ayat keuniahnya Allah yang terjadi pada seorang hamba disitulah kita akan bertambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi apa menjadi ayat-ayat ini yang harus betul-betul kita proseskan di dalam yang namanya keimanan kita supaya kita mempunyai keimanan yang sebesar dulu kalaupun kita tidak punya keimanan sebesar dulu paling tidak kita berusaha untuk mempunyai perjalanan yang sama dengan perjalanan para sahabat mempunyai perjalanan yang sama perjalanan para sahabat ketika mereka berjalan di jalan keimanan mereka memproses keimanan mereka disitulah kita harus berjalan oleh karena yaitu bapak-bapak yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan berusaha untuk melihat bagaimana kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kainul yakin bagaimana kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakul yakin sehingga betul-betul kita mempunyai keimanan yang hak mempunyai keimanan yang benar ketika sesakir oleh Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan ayat di dalam surat al-matihah sedang kita bahas dimana ketika beliau menafsirkan bismillah kemarin dan sudah kita ambil yaitu dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarin kita sudah membahas apa arti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala kalau seseorang dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak pernah membuktikan dengan idul yakin maka bagaimana seseorang akan mempunyai keimanan dengan benar bagaimana seseorang mau mempunyai keimanan yang kokoh di dalam hatinya ketika seseorang tahu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-maklum dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita sembah satu-satunya yang berhak untuk kita minta satu-satunya yang berhak untuk kita selalu bertawak kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita bersandar kepada Allah ini yang harus betul-betul kita kita merupakan makanya kalau seseorang susah dia mengucapkan ya Allah ketika seseorang dia lagi dalam keadaan sakit pasti seseorang mengucapkan ya Allah karena apa? karena pada hakikatnya fitrah seseorang dia tahu dimana tempat dia harus kembali dimana tempat seseorang itu harus bersandar makanya di dalam hadis susah di Nabi Rahman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huseb dan di Rahman kami ilah takut ada berapa Tuhan yang mau sembuh sembah maka Huseb dan di Rahman mengatakan Saba ada tujuh Rasulullah kemudian Rasulullah bertanya siapa Tuhan yang kau takut kepadanya dan siapa Tuhan yang kau mengharap kepada Tuhan tersebut maka Huseb dan Ruhman mengatakan ada di yang di ini ini menunjukkan bahwasannya fitrah manusia itu mengenal Allah s.w.t satu-satunya gad yang berhak untuk kita beribadah kepadanya dan kita mengharap kepadanya namanya manusia namanya hati seseorang itu akan terus mencari yang namanya gad yang sempurna akan terus mencari gad yang sempurna kalau dia tidak mendapatkan yang sempurna dia kecewa dia akan pindah yang lain ketika dia menemukan yang kecewa dia akan pindah kepada yang lain dan seseorang itu hingga akhirnya betul-betul mendapatkan Allah s.w.t yang tidak ada sedikit pun nafas kekurangan pada Allah s.w.t dan tidak ada aib di dalam Allah s.w.t sehingga seseorang kalau dia mau bertawakan bertawakan kepada dan yang maha kuat ketika seseorang mau bersandar bersandarlah kepada dan yang maha kuat hingga akhirnya dia betul-betul kenal dengan Allah s.w.t maka ketika Rasulullah s.w.t mengatakan kepada Hussain kalau kamu mengharap dan takut kepada Allah s.w.t untuk manfil alih wa tinggalkan seseorang yang di bumi tadi yang menang ngapain kamu menyembah dia kamu yang kamu harapkan Allah yang kamu takutkan Allah maka sebab Allah s.w.t semata ini menunjukkan bahwasannya setiap seseorang itu pasti akan mencari yang dimana dia bisa bersandar mencari seseorang itu bisa bertawak kepada dia bisa mengharap kepada dia bisa cinta dan itu semua jawabannya ada pada Allah s.w.t kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Allah s.w.t mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim ini adalah merupakan dua nama Allah s.w.t yang sangat mulir yang sangat agung yang dimana dikatakan oleh saya Sa'di rahimah Allah s.w.t bapak-bapak yang dikatakan oleh Allah s.w.t begitu luas kita selalu mengucapkan Al-Rahman that yang maha terima kasih tetapi apakah pernah kita memasukkan rahmatnya Allah makna tentang rahmatnya Allah s.w.t di dalam kehidupan kita seseorang hanya dengan satu nama Allah s.w.t Al-Rahman saja seseorang itu bisa cinta kepada Allah s.w.t seseorang itu bisa mengharap kepada Allah s.w.t bukan Allah s.w.t memuji nama Al-Rahman yang maha yang rahmatnya Allah s.w.t rahmatnya Allah s.w.t itu meliputi segala sesuatu ini rahmatnya Allah s.w.t bahkan di dalam hadis s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t punya berapa rahmat punya seratus rahmat yang didurunkan oleh Allah s.w.t satu rahmat satu rahmat saja yang Allah s.w.t turunkan di muka bumi ini bayarkan seorang ibu bisa merahmati anaknya bisa berjaya di anaknya seorang bapak bisa menyayangi anaknya bisa menyayangi istri bahkan seekor singa yang tobiannya itu buas yang tobiannya memakan daging dengan rahmat Allah s.w.t yang diturunkan di kummi dia bisa menyayangi anaknya coba ini rahmat Allah s.w.t yang diturunkan dan Allah s.w.t masih menyimpan 99 rahmat dimana untuk nanti di akhir kenapa karena Allah s.w.t mah tahu hamba-hamba Allah s.w.t banyak berbuat dolin terhadap dirinya sendiri sehingga ketika Allah s.w.t mau marah kepada hamba-hambanya yang selalu ingat ketika Allah s.w.t mau menghukum hamba-hambanya yang selalu berbuat maksial apakah Allah s.w.t wa inna rahmati sahabat tutupi dan sesungguhnya rahmatku telah mendahul marahku apakah kita tidak cinta kepada Allah s.w.t dengan simpan rahmat Allah s.w.t berikan kepada kita rahmat satu diturunkan oleh Allah s.w.t kita pun Alhamdulillah karena kasih sayang Allah kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah s.w.t diciptakan dan dibiarkan enggak termasuk dari rahmat Allah s.w.t dikurungkan aluran sebagai hidayah supaya kita mendapatkan berkunjung karena rahmat Allah s.w.t diutus seorang musul kita tidak dibiarkan kebingungan oleh Allah s.w.t itu kenapa karena kita disayang oleh Allah s.w.t karena sifat rahmat Allah s.w.t kita dibiarkan kegungungan bapak-bapak saja kalau saya bersama anaknya apakah anaknya dibiarkan enggak pasti anaknya diarahkan diarahkan beli nah ini loh jalan yang benar ini jalan supaya kamu nanti berhasil di dalam dihidupan tapi kalau seseorang itu enggak sayang sama anaknya ya dibiarkan terserah kamu kamu mau hidup yang alhamdulillah enggak hidup yang terserah kamu hidup ini namanya orang saya dan menunjukkan sayangnya Allah s.w.t kita diberi tunjuk oleh Allah diturunkan aluran ini aluran supaya supaya kalian sama di dalam perjalanan diutus seorang rasul untuk menjelaskan aluran supaya kita menambil itu dari Allah s.w.t tetapi kita apakah kita tahu dengan Allah s.w.t begitu luar biasa tersebut bahkan rahmatnya Allah s.w.t bukan hanya sekedar di situ Allah s.w.t mempersiapkan rezeki kita kehidupan kita supaya kita terus berada di dalam kehidupan sudah disiapkan rezeki kita sudah dicatat Allah s.w.t itu termasuk dari apa rahmat Allah s.w.t kalau kita tahu rahmat Allah begitu luas seperti ini terus kenapa kita tidak bisa cinta sama Allah terus kenapa kita tidak bisa mengharap kepada Allah s.w.t bahkan termasuk dari rahmat Allah s.w.t orang yang kufur saja yang mereka jelas-jelas bukan di dalam keadaan muslim di dunia mereka diberi makan oleh Allah s.w.t padahal mereka ingat mereka tidak pernah menyebah Allah mereka tidak pernah melakui Allah s.w.t tapi diberi makan oleh Allah s.w.t diberi risiko oleh Allah s.w.t diberi kesehatan oleh Allah s.w.t itu rahmat Allah makanya kita aneh ketika kita punya Allah kita kita punya Allah s.w.t Allah s.w.t kok kita tangguh dengan kehidupan kita kita saja bisa tenang ketika kita mungkin naik besi istirin sama orang orang tersebut kita tak paham dengan sifat cerita tak kenal dengan orang atau sesuatu pesawat dia tenang tenang saja padahal dia tak kenal dengan pilotnya nah ini kita diatur oleh Allah s.w.t yang punya rahmat yang begitu luar biasa yang perbuatannya Allah s.w.t selalu diiringi dengan ilmunya Allah s.w.t dan kasih sayangnya Allah s.w.t kenapa kita gak bisa terus kembali kepada Allah s.w.t kenapa kita gak bisa mengharapkan kasih sayangnya Allah s.w.t kemudian ini makna dari nama al-Rahman kemudian al-Rahim makna dari al-Rahim yaitu apa dur-Rahmati al-Musinan yaitu Allah s.w.t mempunyai rahmat yang akan sampai kepada orang-orang yang beriman kalau rahmat yang Allah s.w.t itu itu sangat luas mencanggup orang beriman mencanggup orang kahwin mencanggup orang munafik semua dikasih rahmat nya Allah tetapi Allah s.w.t mempunyai apa rahim mempunyai nama al-Rahim yang apa Allah katakan di dalam ayatnya Allah s.w.t terhadap orang-orang beriman selalu rahim mempunyai kasih sayang yang khusus kepada orang-orang yang beriman kalau tadi rahmat Allah yang umum sekarang Allah mempunyai nama al-Rahim yaitu kasih sayang yang khusus hanya kepada orang-orang yang beriman subhanallah orang beriman dikhususkan oleh Allah s.w.t makanya Allah s.w.t kepada orang-orang yang beriman dijanjikan banyak hal Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman itu apa termasuk dari rahimnya Allah s.w.t nanti di akhirat nanti di akhirat Allah s.w.t apa Allah akan balas lebih baik dari apa yang kalian kerjakan di dunia ini apa sifat rahimnya Allah s.w.t sifat apa rahmat khususnya Allah s.w.t kepada orang-orang yang beriman maka ini dua hal ketika Allah s.w.t mempunyai rahmat yang luas Allah s.w.t mempunyai juga rahmat yang khusus kepada orang-orang yang beriman kemudian sesat di rahmat Allah s.w.t meneruskan kata s.w.t bahwasannya di dalam masalah asma dan sifat nama-nama dan sifat sifat Allah s.w.t ahlusan al-lusan wal-jamaah disana mempunyai kaedah-kaedah termasuk di antara kaedah-kaedah di dalam asma atau nama-nama dan sifat sifat Allah s.w.t bahwasannya kita harus menetapkan nama bagi Allah s.w.t bukankah Rasulullah mengatakan Allah s.w.t mempunyai 99 nama barang siapa yang ahsoha para ulama mengatakan ahsoha itu bukan hanya sekedar menghafal makanya orang sibuk-sibuk menghafal asma'ul husna diapal sampai kelotok diapal sampai putgir tapi juga bisa cerita sama kok gak bisa dia mengharap sama Allah kok gak bisa mengharap takut sama Allah s.w.t sekarang kalau saya menghafal nama-nama bapak saja semua disini mungkin ada sekitar 30 orang saya hafal oh pak jelani pak luti pak ini pak atli semua saya hafal tapi ini sekedar penghafal nama kira kira-kira apa pengharuhnya di dalam hati saya gak ada pengharuhnya kalau hanya sekedar penghafal nama itu gak ada pengharuhnya di dalam hati saya tapi kalau saya menghafal kemudian apa saya memahami orang tersebut memahami mananya mananya saya masukkan ke dalam hati oh sibuklah orang yang baik sibuklah orang yang gemauan sibuklah orangnya seperti ini akhirnya kalau kita tahu maknanya satu-satu bukan hanya sekedar nama akhirnya tunggulah cinta di dalam hati tunggulah cinta di dalam hati oh sibuklah sifatnya seperti ini akhirnya kita senang sama orang tersebut sama dengan Allah kalau kita hanya sekedar menghafal nama Allah 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 yang apa kamu cuma hanya sekedar menghafal itu tidak ada di dalam cinta coba kalau kita kenali kita masukkan makna dari nama Allah maka apa maka disitu pasti akan tunggu rasa cinta kepada Allah makanya ketika Rasulullah mengatakan man ahso yang pertama menghafalnya yang kedua memahami maknanya bukan hanya sekedar memahami maknanya oh iya saya tahu dia oh iya saya kenal dengan orang tersebut tapi ya bagaimana pengenalan tersebut menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan amal orang itu kalau sudah kenal dengan Allah cinta sama Allah akhirnya dia mau melakukan ketahatan ringan meninggalkan masih yang ringan kenapa karena tumbuh rasa cinta daripada Allah kita saja bapak-bapak yang mulai karena cintanya kita sama anak terkadang anak nangis jam 12 malam saja kita apa apalagi baru punya anak satu jam 12 malam dia nangis kita nunggah nah jangan nangis kenapa karena senang cinta sama anak terkadang kita cinta sama istri saja istri kita apa tak golet tak carikan meskipun meskipun kesana kesitu kenapa karena nabi bangun di atas cinta nah kita mau berbuat taat kepada Allah subhanahu ma'ala mau sholat mau sodato kita mau berbuat bakti kepada orang tua kita mau berbakti kepada suami kita mau berbayang kepada istri kalau tidak dibangun di atas cinta kepada Allah subhanahu makanya Allah subhanahu ta'ala mengatakan apa di dalam ayat yang tadi saya bacakan kata Allah subhanahu ta'ala di dalam surat al-hujurat seandainya kalian mau mengikuti seluruh perintah dari Allah dan Rasul nya betul-betul berat ketika mau menjalankan seluruh perintah dari Allah subhanahu ta'ala dan Rasul dan mau meninggalkan apa yang Allah subhanahu ta'ala dan Rasul nya apa kata Allah tetapi apa Allah subhanahu ta'ala jadikan hati kalian itu dibuat cinta kepada yang namanya iman dan dihiasi dengan yang namanya keimanan tersebut di dalam hatinya makanya seseorang mau sholat seseorang mau beribadah kepada Allah kenapa karena hatinya itu ditunggukan iman karena hatinya diberi rasa cinta terhadap yang namanya iman hatinya dihias dengan cinta kepada Allah subhanahu takut mengharap kepada Allah subhanahu mereka adalah orang yang mendapatkan ketujuh dan bagaimana supaya kita mendapatkan ketujuh tersebut yang kita sendiri harus proses gak mungkin seseorang itu duduk di rumah gak pernah mempelajari ayat-ayat Allah gak pernah mempelajari hadis Allah terus juga tumbuh iman tumbuh cinta ini namanya mustahil namanya pengen tumbuh iman pengen tumbuh cinta harus berbubah di majelis ilmu pelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala akan tumbuh kenapa karena kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita kenal dengan yang menciptakan kita disini saja kita sudah kenal dengan nama Allah sudah kenal dengan nama ar-rahman dan sudah kenal dengan nama ar-rahim apa makna dari Allah apa makna dari ar-rahman dan apa makna dari mana ar-rahim kemudian konsekuensi dari pengenalan kita kepada nama Allah konsekuensi pengenalan kita kepada nama ar-rahman supaya kita cinta supaya kita mengharap dan konsekuensi dari kita kenal dengan nama ar-rahim akhirnya seorang mumin dia merasa seorang mumin ketika tahu bahwa saja Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama seorang mumin diberi perlakuan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang khusus dan mempunyai sifat yang khusus untuk orang orang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bahwa seseorang membaca bismillah rahman rahim saja dan dia faham maknanya ya Allah ternyata kebaikan kau ya Allah sangat luar biasa kepada kita rasa kasih saya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luar biasa kepada kita kok kita gak bisa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita gak percaya kepada diri kita saya yakin bapak bapak semua sayang pada diri masing-masing ada yang gak sayang diri masing-masing gak ada kan semua kita sayang pada diri kita saking sayang yang pada diri kita hanya untuk urusan makan saja betul-betul kita perhatikan betul-betul kita perhatikan jangan sakit teramakan minumnya dijaga supaya badan tetap sehat ini menunjukkan sayangnya kita vitamin diminum baju cantik terapi pokoknya bentuk dari sayang kita kepada diri kita ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita dari diri kita sendiri kepada kita terus kenapa kita gak bisa sayang sama Allah kenapa kita gak bisa cinta sama Allah Allah sayangnya kepada kita melebihi diri kita terhadap diri kita buktinya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari yang namanya mahasiat melarang kita dari yang namanya mahasiat kenapa karena mahasiat mahasiat yang dilawan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti banyak motornya kita melihat wanita motornya banyak kita zina motornya banyak terhadap diri kita minum motornya banyak tapi apa itu menunjukkan apa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala tapi apa kita justru terkadang yang aku sayang terhadap diri kita kita pun kandang masih melanggar kita pasti mentolimu diri kita sendiri iya apa enggak iya apa enggak iya kita terkadang masih melakukan maksian padahal kita tahu itu matah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang karena bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah memerintahkan sesuatu Allah melarang sesuatu karena Allah sayang sama kita termasuk dari kandungan dari Allah nama rahman Allah subhanahu wa ta'ala tetapi subhanahu Allah banyak diantara kita yang kita lalai untuk mau berpikir melihat secara nyata di depan padahal betapa banyak ayat itu setiap waktunya itu Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita dari pagi sampai kita tidur lagi itu betapa banyak ayat kauniyahnya Allah Allah tunjukkan kepada kita tapi apa banyak diantara kita yang kita tidak pernah menyambungkan ayat kauniyah tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya sehingga kejadian itu hanya di alam sebuah kejadian biasa bukan atas kehendak Allah bukan atas rahmat Allah bukan atas keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini bapak-bapak yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit yang bisa anda sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini semoga bagi yang berbarokah ini kita ditumbuhkan kesejinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan ayat setelahnya Alhamdulillah ya rupil alamin karena orang kamu sudah kenal dengan Allah orang kamu sudah kenal dengan rahmatnya Allah orang kamu sudah kenal dengan rahimnya Allah mustahil dia gak memuji Allah mustahil dia gak memuji Allah subhanahu wa ta'ala pasti ucapannya Alhamdulillah ya Allah ternyata engkau begitu luar biasa Alhamdulillah ya Allah engkau sangat 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 bapak makanya Allah setelah bismillah rupil alamin dengan tiga nama saja Allah rupil alamin Allah mengatakan Alhamdulillah menunjukkan bahwasannya memang Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dan yang berhak untuk dipuji dipuji secara dan insyaallah kita akan bahas makna dari Alhamdulillah di kesempatan yang akan datang ini sedikit yang bisa anda sampaikan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya tutup dengan doa Pak Artul Majlis subhanahu wa ta'ala wa bintika asyadu la ilahi la ta astaghfirullah wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati